Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya Kali ini saya ingin ada update info tentang Pee Market Indonesia Ini ada informasi yang sangat mantap sekali Silahkan disimak informasinya Lalu rekan-rekan langsung saja kita ke informasinya Di sini Pee Market Indonesia memberikan update yang baru saja ya Langsung saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya Infonya adalah sebagai berikut Vendor siap daftarkan mobil di pasar Pee Indonesia Tetap update, stok terbatas Kami tidak ikut campur dalam hal harga dan daftar Semuanya diputuskan oleh vendor itu sendiri Datang lebih banyak, kita bisa mempublikasikan kapan saja Siapa cepat dia dapat Dengan hashtag atau dengan website Pee Market.id Nah disini Pee Market Indonesia ya Ini sudah memberikan update yang sangat luar biasa sekali ya Ini berita yang sangat menggembirakan Untuk para pionir-pionir yang ada di wilayah Indonesia teman-teman Nah disini juga ada keterangan Toyota Rush Ini 1,5 gelap manual ya Ini dengan harga 264 koin Pee Ini sangat mantap sekali ya Dan juga ada beberapa varian-varian Toyota Rush yang lain teman-teman Dengan kisaran harga 260 Pee sampai 270-an Pee ya Nah ini juga ada yang 280 Pee teman-teman Untuk satu unit mobil ya Ini sangat mantap sekali teman-teman Jadi disini perkembangan daripada Pee Network itu tidak main-main ya Atau tidak sembarangan dan Pee Network juga bukanlah project scam teman-teman Karena disini bekerja sama oleh berbagai negara Dan bekerja sama antar vendor-vendor ya Terutama vendor-vendor di negara masing-masing ya Untuk Indonesia itu ya Vendor-vendor yang tergabung di negara Indonesia teman-teman Dan kita juga bisa berbelanja di dalam marketplace-marketplace Di wilayah negara kita masing-masing ya Untuk kita yang ada di Indonesia Kita bisa berbelanja di dalam produk ini ya Vee Market Indonesia teman-teman Semua itu tergantung daripada vendor yang sudah siap di-barger Dengan menggunakan CoinPay Dan juga tergantung daripada produsen-produsen Yang siap bekerja sama untuk terdaftar Di dalam ekosistem atau marketplace yang terdaftar atau yang resmi ya Dan disini tentunya Kalau Indonesia adalah Pee Market Indonesia yang paling terkenal teman-teman Moga rekan-rekan dan disini akan saya bahas ya Akan saya ulas ya Disini vendor siap mendaftarkan mobil di pasar Pai Indonesia Ini teman-teman Sangat mantap sekali ya Dan ini selalu update Dan ini juga sepaknya sangat terbatas Dan pihak Pee Market Indonesia itu Tidak ikut campur dalam hal harga ya Semua itu tergantung daripada vendor Atau penyedia barang atau produsen ya teman-teman Dan semua itu diputuskan oleh vendor sendiri ya Mau diberi dengan harga berapa ya teman-teman Karena disini masih dalam tahap awal Kita melakukan barter teman-teman Dan disini siapa cepat dia yang dapat ya Nah ini sangat mantap sekali ya Indonesia juga tidak mau kalah Dengan negara-negara yang lain teman-teman Karena disini saya terlalu sering Dan terlalu banyak mengunggah berita-berita Yang ada di luar negeri ya Nah dan disini saya coba ingin Membahas yang ada di dalam negeri Melalui informasi Pee Market Indonesia ya Kemudian disini ada banyak sekali Yang berkomentar mengenai hal ini ya Di antaranya ada Komentar datang Atas nama Mbah He Ini Sangat mantap sekali ya Di Vietnam Alphard cuma 28p Di Cina Audi cuma 10p Di Indonesia mungkin negara maju ya Mobil ras harganya 10 kali lipat Daripada Alphard Semoga vendor Alphard dan Audi Tidak menangis melihat ini Artinya disini Pioner dari negeri Vietnam ini Membanding-bandingkan lagi ya teman-teman Membanding-bandingkan dengan Indonesia ya Karena disini betapa berharganya CoinPay Di negara itu ya Atau di negara Cina Vietnam dan lain-lain ya Mereka masih membanderai harga Pai Dengan harga yang sangat tinggi sekali ya Dengan hanya 28pai Dan 10pai kita bisa membeli mobil Audi Teman-teman Sedangkan di Indonesia kita butuh 10 kali lipat ya Untuk bisa membeli mobil Ini adalah pendapat daripada pioner yang ada di negeri Vietnam ya Dan disini juga ada yang menanggapi pioner dari Indonesia teman-teman Dia akan biarkan vendor di Indonesia bisa belanja banyak unit kendaraan Dari penjualan 1 unit kendaraan Ini yang paling saya garis bawahi adalah Yang penting coinpay kita itu Coinpay kita itu bisa berlilai ya teman-teman Walaupun 1 unit mobil harga 260pai Itu saya rasa juga yang sudah sangat mantap sekali ya Walaupun jatuh harganya itu Kisaran 314 dolar per 1 coinpay ya Dan sedangkan kalau untuk 10 coinpay Untuk 1 unit mobil Mungkin harga per 1 coinpay itu Bisa berpisah 10 kali lipat Daripadanya ya Bisa mencapai 30 ribu dolar per 1 coinpay teman-teman Kalau dikurskan ya Oke teman-teman dan disini saya coba Membacakan beberapa komentar-komentar yang masuk disini ya Nah ini sebagai awal permulaan yang bagus Dan ini juga banyak sekali Ada juga yang berkomentar ya Namanya barter Asal cocok kedua belah pihak Angkat barang mau berapapun harganya Mau nunggu konsensus global silahkan ditunggu ya Ini komentar yang sangat bijaksana sekali teman-teman Karena disini masih dalam tahap Uji coba daripada barter ya Karena harga konsensus ini masih belum ada teman-teman Yang penting harga itu masih bergantung Daripada kesepakatan kedua belah pihak ya Setidaknya ini memberikan info angin segar Kepada para pionir-pionir yang ada di Indonesia Bahwa Indonesia juga ada marketplace-nya Ada mall-nya ya yang siap di barter dengan menggunakan coinpay Nah ini juga mantap sekali teman-teman Dan pay lebih bernilai daripada bitcoin di masa yang akan datang Apakah pay akan kita jual dengan harga murah? Tentunya tidak ya teman-teman Karena disini semakin banyak pionir-pionir Dan juga semakin terkenal daripada coinpay di seluruh dunia ya Banyak yang mencari info-info tentang coinpay ini teman-teman Dan ke depan coinpay tentunya harganya akan sangat tinggi ya Ini masih dalam tahap awal teman-teman Dan disini masih tetap bertahan Walau tawaranmu terus menggoda Setiaku menunggu hal terbaik Yakin besok pasti akan cerah ya Dari para vendor kuhargai kontribusimu Tapi maaf tak akan kutukar masa depan anak cucuku dengan sebuah mobil Tetap mendukung p-market Indonesia Ini ada yang memberikan komentar yang sangat mantap sekali ya teman-teman Dan untuk rekan-rekan yang sudah mining lama ya Dan sudah memiliki banyak coin Mungkin ada yang memiliki sekitar 1.000 sampai 2.000 Bahkan ada yang 10.000 coin ya Itu tidak menjadi suatu masalah untuk kita tukarkan sedikit coinpay kita Menjadi sebuah mobil ya teman-teman Nah kurang lebih seperti itu ya Kemudian disini juga ada yang berkomentar teman-teman Harga toyota rush adalah 275 juta ya Ini dibagi 280 coinpay Nah ini dibagi dengan 14.000 kurs 1 dolar ya Ini ketemu 66,4 dolar per 1 coinpay teman-teman Apakah nilai coinpay serendah itu ya Bahkan tidak sampai pada 100 dolar per 1 coinpay teman-teman Dan disini vendor mungkin ingin menyerok coin pioner di Indonesia ya Ini walaupun harganya segitu ya teman-teman Walaupun harganya 66 dolar per 1 coinpay ya Kita harus mengeluarkan sebanyak 280 pcoin Untuk membeli mobil toyota seharga 275 juta ya Ini bagaimana pendapat teman-teman ya Menurut saya pribadi di awal ini masih wajar ya Masih wajar dan pay sudah bernilai tinggi ya Sedangkan untuk di luar negeri ini menjadi sorotan teman-teman Karena disini masih terlalu rendah ya harganya ya Untuk para pioner-pioner yang ada di luar negeri ya Biarkan-rekan bagaimana pendapat rekan-rekan ya Silahkan tulis dalam kolom komentar Dan jangan lupa di like, di share, dan jangan lupa di subscribe Agar saya selalu semangat memberikan info-info terkini, terbaru, terupdate Dan tentunya info-info yang valid ya teman-teman mengenai BANETWORK ini ya Terima kasih Terima kasih